Ini rahasia Tuhan Lama tersembunyi dari umatnya Sekarang disingkalkan Kemuliaan Kristus bagi kita Ia telah menjelma Mengosongkan diri jadi manusia Dihina didera Mati tapi bangkit di hari mulia Dialah yang kami beritakan Tak tertandingi mulia kau Tuhan Dialah yang kami beritakan Semua mari agungkan namanya Kristus di dalamku Dialah harapanku Harapan mulia Dengan himat Tuhan Kami ajar mereka supaya jadi dewasa Kristus tak akan gagal Yang nanti kembali Untuk bawa kita pulang Sekarang kita kerja Sesuai kuasanya Sesuai kuasanya Beritakan Kristus Dialah yang kami beritakan Tak tertandingi mulia kau Tuhan Dialah yang kami beritakan Semua mari agungkan namanya Dialah yang kami beritakan Tak tertandingi mulia kau Tuhan Dialah yang kami beritakan Semua mari agungkan namanya Semua mari agungkan namanya Semua mari agungkan namanya Shalom selamat siang bapak ibu orang tua Dan juga bapak ibu guru Maupun staf sekolah Dian Harapan Makassar Yang sudah hadir pada siang hari ini Perkenankan saya Miss Lia Menyambut bapak ibu semua Dalam webinar serius Facing Your Giant Di serial yang kedua Yaitu Preserving a Family Connection Dimana dalam satu jam ke depan Kita akan belajar bersama-sama Hal apa saja yang hilang dari generasi muda kita saat ini Dan bagaimana kita membangun hubungan yang bertahan selamanya Bapak ibu mari kita telusuri kembali Santangan memelihara kehidupan spiritual Kanak-anak kita dalam konteks antar budaya Bersama pembicara kita siang hari ini Bapak Benyamin Wepon Namun sebelum itu Kita akan membuka webinar kita pada siang hari ini Dalam doa Dan saya minta Kesediaan Miss Rede Selaku Prinsipal Junior School Sekolah Dian Harapan Makassar Untuk memimpin kita dalam doa pemuka Silahkan Miss Oh Mr. Ardi boleh kasih Untuk unmute Mr. Ardi Mr. Rede belum bisa unmute Sudah, sudah Miss Oh, sudah Ya, sudah Miss Thank you Ya, mari Selamat siang Bapak Ibu Mari kita awali webinar kita hari ini dengan berdoa Mari kita berdoa Bapak di sorga Hati kami melimpah dengan syukur Kami bersyukur hari ini Tuhan Kau memberikan kami kesempatan kembali Untuk belajar bersama Bapak Ben Pony Pony memperlengkapi kami sebagai guru, orang tua Dalam mendidik anak-anak generasi bangsa ini Di zaman yang begitu cepat berkembang Tuhan Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan Bagi kami, bagi Bapak Ben Pony Di tengah-tengah kesibukan dan waktu istirahat di California Untuk mengajar kami membagikan berkat hikmat dan pengetahuan Tuhan Pengetahuan parenting yang asalnya daripadamu Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati Pak Ben yang akan membawakan materi Dan kiranya Tuhan juga memberkati Miss Lia yang akan memandu acara siang hari ini Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan menyertai Bapak di sorga kami berdoa untuk koneksi di tempat kami masing-masing Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh dapat mengikuti webinar ini Dengan tanpa gangguan apapun ya Bapak Terima kasih ya Tuhan kami serahkan acara webinar kami siang hari ini Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Baik, terima kasih Miss Rede untuk doanya Baik Bapak Ibu Sebelum kita masuk ke webinar kita pada siang hari ini Perkenankan saya untuk memperkenalkan kembali secara singkat Pembicara kita pada siang hari ini Untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di serial kita yang kedua ini Jadi Bapak Benjamin Wepoli merupakan pastor In First Evangelical Church of San Gabriel Valley In Rosemead, California, USA Dan saat ini beliau sedang menengku pendidikan doktoral Dalam bidang pendidikan di Biola University, California, USA Nah itu tadi demikian perkenalan singkat pembicara kita pada siang hari ini Nah sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Pak Ben Wepoli Saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu Jika selama pemaparan materi berlangsung Bapak Ibu memiliki pertanyaan Silahkan mengetikkan di meeting chat dan akan kita bahas bersama pada sesi Q&A nanti Oke baik Bapak Ibu tanpa perlu berlama-lama lagi Saya mempersilahkan Pak Ben Wepoli untuk menyampaikan materi kita hari ini Silahkan Pak Baik terima kasih Selamat malam dari Los Angeles Selamat sore di Makassar dan di Indonesia Saya mencap syukur terima kasih Dapat diberi kesempatan yang kedua kali ini ya Untuk kita bisa membahas lebih detail lagi Maaf Ibu sekalian kalau saya boleh sharingkan materi saya ya Tunggu sebentar Coba Minggu lalu Kita bahas tentang Living in the gray world Kalau saya boleh recap pada kesempatan saat ini Yaitu ada 2 major biblical values Yang mesti ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak Yaitu pertama itu personal conviction Lalu yang kedua itu think biblically atau think critically Lalu juga kita sempat baca di kitab ulangan pasal ke-6 ayat 4-7 Yang mengingatkan kita kembali Yaitu bahwa Parents need to love God first These commandments that I give you today Are to be upon your heart Jadi itu yang mesti kita miliki terlebih dahulu Sebelum kita lihat itu terjadi di dalam hidup anak-anak kita Jadi itu yang selanjutnya yang diperingatkan pada kita melalui kitab ulangan pasal ke-6 ayat 4-7 Dan juga dikatakan itu diajarkan kepada anak-anak pada saat mereka sedang berjalan Pada saat mereka bangun, pada saat mereka berbaring Yang mana itu di dalam arti sepenuhnya itu Teach in the non-conflict situation Kenapa ini penting? Sebab yang berapa kali saya sering dengar dari anak-anak Yaitu mereka baru mendengarkan firman Tuhan Dari mulut orang tuanya Itu ketika dalam kondisi marah Jadi orang tua itu sering memakai firman Tuhan Untuk mendukung apa yang dia katakan kepada anak-anak Dan itu dalam suasana lagi marah Suasana lagi panas hati Sehingga akibatnya Anak-anak itu jadi tidak begitu senang mendengar firman Tuhan Dan mengenal siapa Tuhan Karena di dalam benak mereka Yang mereka lihat Yaitu hanya Tuhan yang pada saat orang tuanya marah Jadi di dalam kitab ulangan pasal 6 ayat 4-7 itu Diingatkan kembali Yaitu teach them in the non-conflict situation Jadi Kalau itu boleh dirangkumkan Dikatakan bahwa It is not enough to teach children How to act morally That means knowing how to do right But they must learn to think morally Nah ini yang dimasukkan tadi Yaitu to think biblically To think critically Why it should be done Again This is a parent's responsibility To train their children Jadi itu memang tanggung jawab kita Yang kita sebagai orang tua Kristen Mesti kerjakan Supaya kita bisa lihat Yaitu sebelum kita Ingin anak kita Diubahkan oleh Tuhan Biarlah Tuhan terlebih dahulu yang ubahkan Hati kita Diri kita Jadi itu sekedar Rangkuman dari pembicaraan kita Minggu lalu Nah hari ini Kita bicara tentang Bagaimana kita bisa memiliki Koneksi Dengan anak kita Sehingga bisa Namanya Preserving The family connection Kita bisa jaga Dan pelihara terus Koneksi yang baik Dengan anak-anak kita Nah ini Menyangkut Yaitu Hati kita Oleh sebab itu Hari ini kita akan Mulai dengan Satu firman Tuhan Yang saya ingin Sebagai landasan Pembicaraan kita Pada malam hari ini Atau siang hari Sore hari di Indonesia Ya Diambil dari Kitab Amsal Pasal 3 Ayat 1 Sampai ayat yang keempat Dikatakan di sini My son Do not forget My teaching But keep My commands In your heart Jadi ini Raja Salomo Itu berkata-kata Memperingatkan Kepada Anak-anaknya Jangan sampai Kau lupa Tentang pengajaran Yang Aku berikan Dan itu Harus ada Di Dalam Hatimu Ayat yang kedua Katakan For they will Prolong your life Many years And Bring you Peace And prosperity Let love And faithfulness Never leave you Bind them Around your neck And write them On the tablet Of your heart Ya Dikatakan bahwa Let love And faithfulness Ada terjemahan lain Mengatakan Let love And truth Never leave you Oh pentingnya sekali Kita memiliki Kasih Dan Kebenaran Dan itu Yang kita Mau tanamkan Di hati Anak-anak Kita Dikatakan Selanjutnya Bind them Around your neck Write them On the tablet Of your heart Di dalam Bahasa Indonesia Itu Seperti Loh hati Kita Ya The tablet Of your heart Lalu Ayat yang keempat Terkatakan Then you will Win favor And a good name In the sight Of God And man Luar biasa sekali Bapak ibu sekalian Ayat ini Mengingatkan kita Ya Bagaimana kita Itu perlu Untuk Memiliki Satu koneksi Dengan hati Anak-anak kita Sehingga Anak-anak kita pun Itu juga Memiliki Koneksi Hatinya Dengan Bapak Di surga Nah jadi Hari ini Kita akan Bahas ini Yang Yang Masalah itu Lebih mengenak Kepada hati Ya Hati anak kita Nah Apa 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 yang kita Bisa lakukan Coba kita lihat Video berikut ini Ya Tentang Bagaimana Percakapan terjadi Antara Dua teman Yang satu Itu Begitu dekat Dengan Bapaknya Tapi yang satu Keliatannya Hubungannya Itu Masih ada jarak Dengan orang tuanya Ya Coba kita Perhatikan video Berikut ini Terima kasih Terima kasih Yeah, of course, of course, can't wait to see you. I'll talk to you later. Love you, Pops. That was your dad? Yeah. He's just confirming some plans for dinner. My whole family's in town for the holiday, so just kind of making it a big deal. That's cool. It just sounded like you were talking to a friend. My dad is my friend. He's my best friend. Isn't your dad your best friend? Yeah, um, sure. I mean, we just don't really communicate it that way. I think Asian people, we're not as open and casual when we talk about our emotions like you are. So your parents don't say what they really feel? No. They don't say, I love you? No. When you told your dad you were visiting home, what did he say? Are the tickets cheap? Don't come home unless they are cheap. But what do you think he really meant? You're not making enough money at this job right now, so you better save up if you want to have a good future. See? That's nice. Yeah, I guess. What about when you were growing up? What they said... Not bad. What they really meant... I'm proud, but I cannot brag about you to Mrs. Chen unless you're number one. So practice harder for first place next time, please. What they said... Be home by 10 o'clock. What they really meant... I know you are not really going to your friend's house to study, and you are probably meeting up with a girl from the piano recital. So be home before I go out looking for you. What they said... You can do better. What they really meant... Actually, it's amazing that you even got an A-, considering all the hours you play video games. But I want you to be successful, and education is the only way I know how to achieve that. What they said... Did you eat yet? What they really meant... I love you. But I don't want to say that. So I'm making sure you're well fed. That's how my parents said I love you to me. And it's less awkward. That's really interesting. Why do you think they don't say what they feel? I don't know. Maybe they're just not really used to it. Maybe they didn't hear much when they were growing up. They can hear it now, right? Zenxiang, come help me with the grocery. Hi, Ma. The grocery store is so busy today, but I got everything to make your favorite dishes. Did you eat yet? I love you too, Ma. I love you. Hi, Mrs. Wang. Oh, hi, Jackie. His name is Jake Ma, the E silent. I've been telling you this since middle school. Sorry, Jack. I love you. I love you. I love you. Kapan terakhir, Bapak Ibu sekalian mengatakan itu kan, kepada anak-anak. Terkadang kita dari latar belakang Asia, dari budaya timur, karena malu untuk mengucapkan dan mengungkapkan kata itu, tapi itu mempunyai arti dalam sekali bagi anak-anak kita. Sebab kita menyentuh satu bagian yang begitu sensitifnya, yaitu emosi. Coba saudara perhatikan di layar saudara, seperti yang minggu lalu saya bicarakan, Dr. Josh McDowell dalam bukunya Disconnected Generation, itu menuliskan tentang kalimat ini, yaitu Disconnected Generation are connected electronically but disconnected emotionally. Sayangnya itu, anak-anak daya, anak kecil itu saat ini sudah sekali terbiasa dengan gadget. Dan lebih memfokuskan apa yang terjadi di depan matanya, yaitu permainan, games, atau texting, atau apapun juga. Memang ini sangat kita, bagi banyak orang tua bicara dengan saya, mengatakan, aduh kita coba untuk anak-anak itu, itu tidak diperkenalkan dengan elektronik ini sejak dini, sejak awal, tapi karena pandemi, mau tidak mau, mereka harus ada di depan komputer dan harus memakai tablet. Dan itu memang satu hal yang tidak bisa namanya dihindari. Ini memakan bagian kehidupan mereka saat ini. Dan inilah yang inventor dari iPad atau iPhone, yaitu Steve Jobs sendiri, pernah menuliskan sebelum dia meninggal, yaitu bahwa dia sendiri tidak mengizinkan anak-anaknya memegang elektronik, entah itu iPhone ataupun iPad, gadget itu, sampai mereka umur 18 tahun. Karena Steve Jobs sendiri mengerti bahwa ini bisa menjadi satu addiction. jadi ini akan sulit sekali untuk dilepaskan. Dan kita akan lihat nanti bagaimana kejadiannya dengan remaja-remaja yang ada di China. Tapi inilah yang terjadi, ini yang kita hadapi. Bagaimana kita dalam kondisi seperti ini masih bisa menyentuh dan menjangkau hati anak kita. Coba kita perhatikan dulu ya, kalau kita perhatikan tahun awal-awal sebelum gadget, sebelum iPhone ini, smartphone ini diperkenalkan. Coba perhatikan gambar ini. Bapak-Ibu sekalian mungkin masih ingat ya, bahwa sering orang tua itu menarik anaknya kembali ke dalam rumah karena terlalu sering main di luar. Tapi kemudian 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian apa yang terjadi? Orang tua itu mau tarik anaknya keluar dari dalam rumah karena apa? Anaknya sudah terlalu sering main dengan video game, dengan komputer, dengan gadget di rumah, sehingga tidak lagi ada kehidupan sosial di luar. Satu perbedaan yang begitu drastiknya sekali. Sampai gambaran karikatur ini memperlihatkan orang sudah dalam kondisi yang begitu kritis di gurun bukan yang mencari air tapi malah mencari internet. Dan itulah yang digital era yang kita hidupi saat ini di tengah-tengah kehidupan anak kita. kira-kira pernah lihat ya, ini a match law hierarchy of needs diagram. Ini digambarkan di match law 2.0. Bapak-Ibu sekalian coba perhatikan dari sisi yang dari bawah sekali the bottom itu physiological needs. Perhatikan itu apa yang dibutuhkan. sampai akhirnya naik ke atas ke self actualization needs. How newer generations perceive their needs. Berbeda sekali dengan apa yang dulu kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Bicara soal belongings and love needs inilah yang dilakukan oleh anak-anak kita. jadi ini sudah tidak lagi satu hal yang baru bagi generasi millennials dan generation Z saat ini. Karena bahasa karena cara berbicara mereka pun sudah berbeda. Mereka ini boleh dikategorikan sebagai the digital native. Luar biasa sekali. Cepat sekali mereka untuk belajar itu dan cepat sekali mereka melakukan multitasking. Berbeda dengan generasi kita yang masuk dalam generasi baby boomers atau baby busters. Dulu kalau kita gampangnya saja. Dulu kalau kita membaca buku, cara kita membalikkan halaman seperti ini. Coba perhatikan generasi saat ini dengan cara inilah cara berpindah halaman. Itu saja sudah kelihatan perbedaannya. Nah, kita mesti tahu dan pelajari generasi muda saat ini yang post-modern generation apa kira-kira kiri-kirinya. Dan ini yang saya boleh listening Bapak Ibu sekalian boleh katakan bahwa mereka itu disrespected attitude toward the authority. Dan ini sudah jelas kelihatan. Entah itu di dalam sekolah, entah itu di luar, entah itu di dalam rumah, di dalam keluarga. Dan kejadian makin lama, makin kelihatan bahwa mereka sudah tidak lagi takut dengan otoritas yang ada. Bahkan polisi pun mereka lawan. Bahkan mereka berani melawan sampai orang yang mustinya dihormati seperti guru seperti kepala sekolah. Tetapi itu tidak ada di dalam moral mereka. Karena perbedaan pendidikan yang mereka terima. Karena hati mereka itu belum disentuh. Dan hati mereka itu makin lama itu makin dingin dan makin keras. Tapi jangan mundur. Kita ada harapan yang kita bisa lihat nanti. Generasi ini tidak tanpa batas. No boundaries. Mereka tidak tahu batasannya mana. Sehingga gampang sekali mereka itu melanggar. Dan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa malu. Bahkan apa yang mereka lakukan? Mereka bisa membanggakan diri di social media. melakukan kejahatan, melakukan hal yang negatif itu malah merasa bangga. Luar giasa sekali. Selanjutnya dikatakan unable to see things from anyone else perspective atau point of view. Karena mereka hanya melihat semuanya itu dirinya sendiri. Sebab itu kata selfie itu pun keluar. Narsistik itu pun keluar. Tidak heran itu mereka munculkan di social media entah itu di Twitter entah itu di Instagram atau di Facebook itu foto tentang dirinya sendiri. Dengan berbagai macam gaya itu mulai kelihatan. Laks interest in spiritual manner. Tidak begitu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Jadi inilah generasi yang perlu kita jangkau. Bukannya kita isolasi mereka. Karena ini anak-anak kita sendiri. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengerti budaya, mengerti latar berakang mereka. inilah sebabnya Bapak Ibu sekalian kita belajar bagaimana kita bisa memiliki koneksi hati dengan mereka. Lalu yang terakhir dikatakan detached from family events and wants to be with friends only. Teman itu nomor satu. Keluarga itu nomor dua. Dan itu yang sudah jelas kelihatan. Jadi lebih sering mereka pergi dengan teman-temannya kalau kita ada acara keluarga dan ada acara teman pasti mereka memilih untuk temannya. Ya bukan. Dan itu yang sering yang terjadi. Nah dua hal social media and video games. Itulah dunia millennials and generation C saat ini. Pentingnya bagi mereka social media. apakah berarti dengan mereka aktif di social media mereka adalah manusia yang sosial? Belum tentu. Belum tentu. Karena apa yang terjadi? Beberapa dari mereka memakai social media platform untuk menunjukkan siapa diri mereka. Tetapi itu hanya di social media. tapi ketika mereka bertemu face to face mereka berbeda sekali. Dan mereka belajar banyak dari social media yang terkadang belum tentu itu adalah fakta. Itu sebabnya tadi dikatakan pentingnya love and faithfulness atau love and truth ada di dalam hati mereka sehingga mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang asli dan mana yang palsu. Kira-kira demikian. Itu karena gampang sekali saat ini ketika banyak orang yang forward message ke mereka tanpa mereka selidiki dan tahu sumber yang aslinya itu sudah tersebar sudah viral. Yang kejadiannya yaitu bukan itu sebenarnya. Dan inilah dunia yang ada saat ini. Dunia yang gambarannya itu hanya sekedar dunia social media. Dan ini pentingnya bagi kita untuk kita bisa belajar dan mengerti anak-anak kita. Dan bagaimana kita bisa bantu mereka untuk mereka mengetahui kebenaran. Ini tugas kita. Hari ini kita fokuskan minggu lalu kita sudah fokuskan tentang kita sebagai orang tua. Saat ini kita bagaimana untuk bisa mengerti akan anak-anak kita. Dunia yang mereka hidupi saat ini. Karena ini adalah dunia yang penuh dengan berbagai macam digital teknologi yang terkadang begitu cepatnya berkembang sehingga kita ketinggalan. Kita ketinggalan. Dua hal ini yaitu social media dan video games. Bapak ibu sekalian tahu TikTok begitu popularnya. Dan itu banyak sekali yang anak-anak ikut di dalamnya dan melakukan hal-hal yang boleh dikatakan sangat memprihatinkan. Beberapa minggu lalu anak-anak di gereja kami itu saya perhatikan memang saya lihat di dalam TikTok itu ada satu seperti challenge TikTok challenge yaitu mereka merusak WC di sekolah mengambil dispenser atau mengambil pintu atau gagang pintu itu kalau mereka bisa melakukannya itu dan mereka posting di TikTok itu akan banyak sekali yang mengikut dan ini anak-anak dari anak-anak gereja kami yang anak-anak muda-muda itu datang dan cerita waktu kita lagi sekolah minggu bagaimana itu terjadi di dalam public school di sekolah-sekolah mereka dan itu masuk social media dan ada kebanggaan tersendiri di dalam mereka ketika mereka melakukan itu jadi hati nurani mereka sendiri itu sudah tidak bergetar dan tidak sedikit dari mereka pun itu menjadi kecanduan akan video games dan ini benar-benar memperhatinkan mari kita lihat satu dokumentari yang saya dapatkan tahun 2014 The New York Times membuat dokumentari ini tentang addiksi ya addiction terhadap games itu di China sampai-sampai dibuat satu camp kayak camp konsentrasi ya untuk namanya membantu anak-anak yang sudah terjebak di dalam dunia video games ini untuk mereka bisa melepaskan kebiasaan itu addiction itu ya tapi hasilnya itu pun juga belum memuaskan tapi ini sangat mengerikan sekali coba kita lihat video selanjutnya oke dan ke una Impfung kenapa beri Terima kasih telah menonton! 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 Aku bilang, aku berhenti di sini, aku berhenti di tempo, aku kasih satu menanggau, aku tidak akan membuat miserable. Aku akan dengan kekuasaan dengan 1 week yang le mati. Aku Saya punya 3 tahun, kemudiannya kekuasaan dan kekuasaan. Aku ada masalah yang saya mani di sini, aku tidak dipikir. Aku tidak berpikir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah dapat! Terima kasih melamuh Kepung? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak-Ibu sekalian perhatikan bahwa mereka itu diperlakukan di dalam satu sistem militer. Bahkan mereka diberikan obat. Medikasi untuk menenangkan akan otak mereka. Tetapi hati mereka itu tidak tersentuh. Beberapa tahun kemudian setelah dokumentari ini dibuat, mereka lakukan follow-up. Apa yang terjadi, anak-anak yang sudah dilepaskan atau keluar dari bootcamp tersebut, malah mereka makin parah. Karena mereka waktu selama di bootcamp itu, mereka belajar dari teman-teman yang lain. Dan mereka memiliki satu network. Coba saudara bayangkan. Harap anak-anak kita tidak jatuh ke dalam bagian tersebut. Sebab itu penting bagi kita untuk membangun satu relasi dengan anak-anak kita supaya mereka bisa terbuka terhadap kita. Bisa mengutarakan isi hati mereka kepada kita. Karena saya tuliskan di sini, yaitu teens need boundaries. Tadi kita baru bicara. Seperti tidak ada namanya itu batasan. They need to know the boundaries. Nah, kitalah orang tua yang baru membimbing mereka. Memberitahukan itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan, apa yang kebijaksanaan Tuhan berikan kepada kita. Supaya anak itu tidak terjerumus. Pemerintah Cina itu membuat batasan tahun ini, yaitu karena pandemik. Jadi anak-anak itu di rumah malah lebih sering main game lagi. Jadi mereka beli batasan, memberi batasan, yaitu hanya bisa main game weekend lima jam. Tapi apakah itu berhasil? Belum tentu. Dari luarnya saja kelihatannya baik. Tapi siapa yang tahu isi hati anak-anak tersebut? Dan siapa yang bisa namanya itu melarang atau membuat satu batasan di dalam hati? Kalau anak itu hatinya itu masih ingin melawan. Melawan otoritas. Jadi itu hanya sekedar satu perintah yang gampang sekali untuk dilanggar. Teens face external pressure of culture. Itu sudah jelas. Anak-anak muda saat ini itu tantangannya cukup berat di dalam lingkungan dan di dalam budaya mereka. Mereka mencari hubungan dan autentisitas. Itu yang mereka butuhkan. Itu yang mereka cari. Di mana mereka bisa dapatkan itu kalau tidak di dalam keluarga terlebih dahulu? Karena apa? Tidak ada yang bisa menggantikan. Keluarga itu penting sekali. Dan membuat satu perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka membutuhkan timis wisdom and guidance from parents. Keluarga adalah institusi yang dibentuk oleh Tuhan pertama. Bukan sekolah, bukan gereja, bukan pemerintahan, tapi keluarga. Inilah tempatnya. Inilah yang hari ini kita diingatkan kembali. Bagaimana kita bisa menjangkau anak-anak tersebut. And teens need to be trusted. Itu penting sekali. Bapak-Ibu sekalian boleh perhatikan dalam hari ini. Anak-anak itu ingin sekali mereka bisa dipercayakan. Dipercayakan oleh orang tuanya. They need to be trusted. Dr. Josh McDowell menuliskan ini. Dalam bukunya yang saya tadi katakan itu, The Disconnected Generation. Katakan bahwa, All relationship depends on trust. Especially family relationships. When children trust us, they trust our word. And what we say about God and His word. Jadi itu dibangun di dalam kehidupan anak-anak tersebut. Minggu lalu saya bicara dari, sempat mengambil ayat dari Amsal 3, ayat 5 dan 6. Tadi kita baca Amsal 3, ayat 1 sampai 4. Minggu lalu saya katakan, coba kita baca itu dan baca bahasa Indonesia. Ada perbedaan. Sebab di dalam bahasa Inggrisnya, ayat 5 ke 6 mengatakan, Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. Di dalam bahasa Indonesia, katakan percayalah kepada Tuhan. Yang sebenarnya itu lebih dalam dari hanya percaya. Yaitu mempercayakan diri. Nah, itu membutuhkan satu relasi. Saya ambil contoh ya. Mungkin Bapak-Ibu sekalian tidak bisa melihat saya di sini. Tetapi saya ini lahir dulu dengan tangan dua. Tetapi setelah umur 10 hari, ada ditemukan yaitu tangan kiri saya lebih besar dari tangan kanan sehingga harus diamputasi. Oleh sebab itu, sejak itu saya hanya memiliki satu tangan. Anyway, tidak mudah menjadi anak bertumbuh di Indonesia ya. Karena saya banyak sekali dibully dan ditertawakan oleh teman-teman karena hanya memiliki satu tangan. Tangan kiri saya yang diamputasi. Nah, setelah saya terima Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus umur 14 tahun, selalu saya ikut ambil bagian dalam pelayanan dan navigator. Saya itu dibina dan diajar untuk terus bisa mengerti tentang Tuhan dan melayani Tuhan. Akhirnya saya berangkat ke Amerika, lalu sekolah di Amerika. Setelah saya selesaikan sekolah bisnis, saya terpanggil untuk masuk ke sekolah teologi. Jadi saya ambil masternya itu di sekolah teologi. Kemudian Tuhan beri kesempatan saya untuk kembali ke Indonesia, saya melayani. Nah, saya sempat dua tahun melayani di gereja. Nah, itu sebagai youth director. Sebelum saya dipanggil untuk menjadi kepala sekolah di sekolah berita harapan. Nah, waktu saya melayani di gereja itu, anak-anak remaja itu melihat saya bisa mengendarai mobil dengan satu tangan. Ya, dan di Indonesia kan setir kanan ya. Lalu mobil yang saya kendarai itu bukan mobil otomatis, tapi manual yang harus ganti gigi. Jadi, setiap hari mereka tuh ketika saya datang ke gereja itu mereka bisa lihat bahwa saya mengendarai mobil dan mereka tahu bahwa saya bisa menyukai mobil dengan satu tangan. Lalu, tidak lama kemudian saya diminta untuk pergi ke Bandung lalu untuk mencari tempat retret. Nah, ada pengurus yang mau pergi bersama dengan saya juga ditugaskan bersama dengan saya. Nah, saya waktu itu tawarkan mereka. Saya katakan, mau ikut saya? Ayo, kita masuk mobil, saya nyetir, saya bawa kamu ke Bandung. Kita lihat tempat retret, lalu kita kembali lagi ke Jakarta. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada satu pun yang mau ikut saya. Padahal mereka melihat saya bisa mengendarai mobil. Tetapi ketika mereka saya undang untuk masuk ke mobil dan saya yang mengendarai mobil itu tidak ada satu pun yang mau. Lalu saya sempat tanya mereka kamu percaya kan saya bisa nyetir? Oh, percaya. Iya kan? Tetapi mereka belum bisa mempercayakan diri sepenuhnya kepada saya sampai setahun kemudian, setahun lewat lalu saya diundang lagi untuk pergi mencari tempat retret di Bandung dan pengurus yang sama yang ikut. Lalu saya katakan kepada mereka ayo masuk ke mobil. Belum saya selesai bicara ayo masuk ke mobil, mereka sudah semua lompat masuk ke dalam mobil. Lalu saya lihat ke mereka, saya katakan, kok kamu mau ikut saya saat ini? Tahun lalu tidak mau. This is what they said. Because we trust you. Kira-kira jelas ya? Kenapa? Karena mereka sudah memiliki relasi dengan saya. Sebelumnya hanya bisa, hanya tahu saya tahu, hanya tahu saja. They believe that I can drive with one hand. Tapi setelah setahun kemudian, kita punya hubungan yang lebih dekat lagi. Di situ mereka berani mempercayakan diri mereka. Nah itu gambaran yang yang very simple, yaitu bagaimana hubungan kita pun juga dengan anak-anak kita dan anak-anak kita dengan Tuhan. It takes a time to build this relationship in order for them to trust us. Kira-kira demikian ya? Sehingga dikatakan di sini, when the children trust us, they trust our word and what we say about God and His word. Jadi, walaupun tangan saya itu cuma satu karena kanker tulang waktu saya kecil, harus diamputasi, Bapak-Ibu sekalian, the invisible hand of God is always with me. Yang tidak kelihatan itu ada bersama dengan saya. Sehingga, walaupun berat melalui tantangan yang ada di dalam hidup saya, dengan satu tangan yang saya harus kerjakan, tapi ada tangan Tuhan. And I trust Him. And I trust His word. Semoga, semoga ini merupakan satu contoh Bapak-Ibu sekalian bisa ajarkan kepada anak-anak kita ya. Bagaimana kita bisa lebih mengenal mereka? Yaitu ini, saya berikan beberapa jalan ya. Get into your team's shoes and empathize. Coba mengerti apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lalui. Tanpa harus kasih komentar, dengarkan juga. Kata ke sini, listen more and lecture less. Be curious. Tunjukkan itu kepada anak kita. Replace humiliations with respect. Jangan buat malu. Tapi hormati mereka. respect and understand child's private world. Kadang-kadang mereka mengatakan mereka ingin sendiri. Tanpa, terus kita, kenapa mau sendiri? Ini kan kita mau rame-rame aja. Give them a space. Sometimes they want to be alone. Kasih mereka kesempatan itu. That's their private world. ya. Lalu make sure the message of love gets through. Kita itu tunjukkan tidak hanya dengan perkataan tapi perbuatan kita. Ada sesuatu yang indah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lihat dalam kehidupan anak kita. Dalam bukunya yang ditulis Gary Chapman ini ada Five Love Languages. Acts of Service Word of Encouragement Physical Touch Gift Giving and Quality Time Ya. Coba kita mengerti tentang bahasa kasih, bahasa cintanya anak-anak kita. Terlebih dahulu kita sebagai suami istri mengerti bahasa kasih antara istri dan suami supaya kemudian kita bisa mencoba mengerti itu anak-anak kita. Ada mereka yang ingin melakukan pekerjaan acts of service which is fine. Itu cara mereka mengekspresikan kasih sayang mereka itu kepada kita orang tua. Dan bagaimana respons kita pun. Masing-masing anak diberikan perbedaan sekalian di dalam menunjukkan ini semua. Jadi ini tugas kita untuk kita bisa tahu. Saya sarankan sekali ambil kesempatan ini. bisa masuk ke dalam website 5lovelanguages.com lalu itu ada kegiatan yang bisa dilakukan bersama sebagai suami istri lalu juga bagaimana kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ini akan merubah Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana nantinya anak-anak kita itu bisa memiliki suatu koneksi heart connections with us dan yang lebih penting yang itu with God. Video terakhir yang saya mau tunjukkan ini adalah video yang kata I love you. Jadi ini video dibuat untuk menunjukkan reaksi dari orang tua ketika mendengar anaknya itu mengatakan I love you. sangat menarik sekali dan saya mau Bapak-Ibu sekalian untuk melihatnya. Lalu kemudian saya beri kesempatan untuk tanya-jawab sesudah ini. Oh, sorry. terakhir. selamat menikmati 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 dalam bahasa hidup dalam sehingga selamat menikmati selamat menikmati khas ya selamat menikmati selamat menikmati video game selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati menikmati dosa menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati 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 terima kasih menikmati terima Itu arti menunjukkan integritas kita sebagai orang tua. Mau gak kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengaku kesalahan kita. Bahkan kepada anak kita pun. Jadi itu merupakan satu awal. Saya pernah lakukan kesalahan. Dan apa yang saya harus lakukan? Saya harus datang kepada kedua anak saya dan minta maaf satu persatu pada mereka. Jadi itu yang saya lakukan. Saya kasih contoh singkat. Waktu kita pindah ke Amerika, saya bawa semua keluarga pindah ke Amerika. Kita tinggal di satu tempat. Satu pagi anak-anak saya itu suka sekali makan pisang. Masih tiga tahun. Lalu dia coba pegang pisang itu keluar dari buahnya. itu keluar dari kulitnya. Jatuh ke lantai. Lalu saya ada di situ. Saya katakan pada anak saya itu. Karena dia mau coba makan. Saya kata, jangan makan. Karena itu kotor. Iya toh. Iya kan? Lalu anak saya itu pergi. Masuk kamarnya. Jadi tidak jadi makan. Lalu itu pisang masih di lantai. Apa yang saya lakukan. Karena saya suka pisang juga. Saya ambil itu pisang. Dan saya makan. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian anak saya yang nomor tiga tahun itu, anak laki itu keluar. Lalu dia melihat saya makan pisang itu. Bapak ibu sekalian, apa yang anak saya katakan? Dia katakan, Dan ayah, kenapa kamu makan banan saya? Kamu beritahu saya tidak makan. Tapi kamu makan sekarang. Wah saya di situ benar-benar. Saya malu sekali. Dan saat itu saya sepertinya ada dua pilihan. Yaitu pilihan yang pertama, saya bisa mengatakan pada anak saya, katakan, kalau nanti kamu seumur sama saya, apapun yang jatuh di lantai, kamu tidak usah khawatir. Kamu bisa makan. Karena kamu sudah punya antibody yang cukup kuat. Itu you try to justify your wrong action. Atau jawabannya kedua, yaitu aku merendahkan diri di hadapan anak saya, mengatakan, I'm sorry. Please forgive me. I broke the law. I'm the lawmaker, at the same time the lawbreaker. Akhirnya yang saya lakukan, yaitu yang pilihan kedua. Saya datang pada anak saya, dan saya minta maaf. Iya kan? Nah hari itu, sepertinya berpengkesempatan. Karena tidak lama dari itu, anak saya itu datang kepada saya, mengatakan, kenapa saya ini lebih sering melakukan banyak kesalahan. Seperti saya tidak mau melakukan kesalahan, tapi seperti saya terdorong melakukan itu. Hari itu, saya jelaskan kepada anak saya, tentang firman Tuhan, yaitu tentang dosa. Saya tunjukkan kepada anak saya, bahwa cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan kamu, dan cuma Tuhan yang bisa membenarkan kamu. Yang memberikan rohnya yang kudus, memberikan firmannya, supaya kamu tidak jatuh lagi ke dalam, melakukan dosa. Iya kan? Hari itu saya berlutut bersama dengan anak saya, dan berdoa, dan dia terima Tuhan. Selah umur 13, saya yang baptis. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kejadian itu saya salah ambil langkah. Mungkin saya tidak lihat anak saya itu, mau percaya kepada saya lagi. Karena dia lihat bahwa Bapaknya itu bohong. Bapaknya itu cuma pintar ngomong, tapi kelakuannya tidak demikian. Kira-kira demikian. Saya harap itu kisah nyata saya itu menjadi berkat, buat yang Bapak yang menanya, atau Ibu yang menanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 3-2-3, di sini ya. Kita sudah lewat waktunya, sebelum kita tutup seminar kita pada siang hari ini, saya punya dua pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengisi link feedback yang terdapat di meeting chat. Bapak Ibu bisa minta tolong untuk diisi link feedback agar webinar kita bisa lebih baik lagi. Lalu, yang kedua, saya memberikan pengumuman kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa minggu depan kita masih akan... Kita masih akan... Oke. Sekarang saya feedback ya. Baik, Bapak Ibu. Di minggu depan, di tanggal 18 tahun 2021, kita masih akan ada seri ketiga, Parenting by Prayer. Dan di sini, tadi Pak Ben Poli sudah menjelaskan begitu ya, bagaimana kita akan belajar bersama-sama, bagaimana itu doa sangat berpengaruh, dengan bagaimana kita menuntun anak-anak kita, dalam kita mengatur anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, demikian pengumuman yang saya sampaikan hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, saya minta kesedihan Bapak Ben Poli untuk menutup dalam closing statement, dan juga doa penutup, Pak. Baik, mari kita berdoa. Tuhan kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang telah memberkati kami dengan anak-anak yang Tuhan percayakan. Oh Tuhan, ajarkan kami untuk kami mau patuh terlebih dahulu pada Engkau, untuk hati kami penuhnya tunduk di bawah kuasa Tuhan, dan di bawah kasih Tuhan, kebenaran Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi contoh bagi anak-anak yang Tuhan sudah mempercayakan pada kami. Tolong dan beri kekuatan bagi orang tua yang mengalami pergumulan bersama dengan anak-anaknya dan mencoba membawa anak-anaknya untuk masuk ke dalam jalan kebenaran. Oh Tuhan, jangan kami lepaskan semua ini. Tapi kami malah terus menjangkau dan mencoba untuk merangkul mereka kembali dengan kekuatan dan kasih Tuhan, dengan kebenaran dari Tuhan, sehingga hati mereka itu boleh condong kembali kepada Engkau dan mengakui bahwa Tuhan adalah kebenaran, bahwa Tuhan adalah juru selamat dan kekuatan bagi anak, bagi mereka. Terima kasih untuk kesempatan ini. Pertemuan kami minggu depan dan beri kami kekuatan senantiasa. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai semua keluarga, semua partisipan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak dan Polly untuk waktunya dan juga terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kita sore hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Sampai jumpa Bapak-Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.